Halo guys, ketemu lagi dengan kita channel Mak Supit Kali ini Mak Supit menyampaikan tutorial tentang pembuatan halua Halua adalah ciri khas makanan di hari lebaran untuk suku Melayu Karena kita hidup di negeri Melayu atau persisnya di Kabupaten Langkat Jadi untuk itu guys, kita mencari pertama bahan-bahannya Apa yang mau kita buat halua Apakah asam glugur, apakah buah renda, apakah kolang kaling, apakah pepaya, apakah buah kundur, apakah buah tapung Nah itu kita cari guys Kemudian cara mencarinya kita membeli biasanya di hari bulan puasa Itu ada di pajak tradisional setabat Banyak dijual di jalan pajak Jadi kurang lebih sekitar per kilonya Kalau buah renda itu 50-an ribu Kalau pun asam glugur itu sekitar 40-an ribu Kalau pepaya itu sekitar 25-30 ribu Kalau kolang kaling itu biasanya sekitar 20 ribu itu bahan mentahnya guys Jadi itu dulu bahan-bahan yang perlu kita cari, kita beli Untuk sebagai bahan yang akan kita buat guys Jadi kita dapat mencarinya dengan mudah di pasar baru atau di pasar tradisional setabat Demikian sementara guys Ini bahan renda guys Ini dicuci terlebih dahulu setelah kita beli tadi Dengan air hangat Supaya agak lebih bersih dari kuman-kuman ataupun kotoran-kotoran Jadi dicuci dengan air hangat Ini kolang kaling ya Kita cuci dengan air hangat juga Ini asam glugur guys Ya semua juga kita cuci dengan air hangat Setelah daripada itu nanti kita tiriskan Kita tiriskan Maksudnya kita pisahkan antara air dengan bahan ini Supaya kering Supaya kering ya Dan kalau kolang kaling guys Dia perlu direbus terlebih dahulu Supaya dia agak lebih lunak Agak lebih lembut Kalau dimakan nanti enggak keras Ini karena Apa namanya Asam glugurnya Agak besar-besar Sehingga dipotongi guys Agak lebih Supaya lebih kecil Demikian guys Terima kasih Nah ini kita rebus guys Kolang keringnya guys Supaya lebih lembut Yang kita maksud tadi guys Ini kolang kalingnya Kita tiriskan Kita keringkan Setelah itu nanti kita Berikan gula guys Nanti kita lihat berikutnya Ini semua Setelah kita tiriskan Kita keringkan Demikian Nah ini udah kita berikan gula guys Rendahnya guys Rendah kita kasih gula Nanti kalau sudah Mencair Gulanya Gulanya kita panasin kembali Maksudnya kita pisahkan Antara buah rendah Dengan air gula tadi Ya karena gulanya sudah mencair Menjadi air Nah itu nanti Kita tiriskan Kemudian Air gulanya kita rebus kembali Dan kita masukkan kembali Ini dondong Yang kita sudah berikan gula Dondong ini guys Dondong Dondong Ini asam glugur Kita berikan Gula Antara perbandingan asam glugurnya Satu kilo Gulanya kurang lebih Satu setengah Sampai dua kilo guys Nah ini kita tunggu Sampai mencair Setelah mencair Nanti Kita pisahkan kembali Air gula Dengan Asam glugurnya Kita tiriskan Itu cara memisahkannya Nah kemudian Air gulanya kita panasin Kembali Setelah kita panasin Kita dinginkan Kemudian kita masukkan Kembali Kita campur Dengan Asam glugur Tersebut Sehingga menjadi Halua Asam glugur Gas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati yang kita berikan gula tinggal menunggu saja kita guys mudah-mudahan ini yang sudah jadi tadi guys siap kita sajikan untuk di hari lebaran karena memang ini biasanya disajikan di saat-saat waktu hari lebaran guys oke guys terima kasih sampai ketemu lagi